Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 148 Pada hikmah nomor 148 ini Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari menuliskan Seandainya cahaya keyakinan Itu bersinar menerangi kita Maka kamu akan bisa melihat akhirat lebih dekat Daripada kamu menuju ke akhirat Dan kamu akan melihat gemerlapnya duniawi ini Berada dalam kegelapan Artinya tidak ada Saya ulangi Seandainya cahaya keyakinan berada di dalam dirimu Memancar dari dalam dirimu Maka kamu akan melihat akhirat Lebih dekat daripada kamu menuju ke akhirat Dan kamu akan melihat semua keindahan dunia Semua gemerlap duniawi adalah barang yang panah Barang yang akan ha Hancur barang yang tidak ada Bah Hikmah ini Yang ke 148 ini Dekat Maknanya dengan suatu hadis nabi Sesungguhnya Apabila cahaya itu masuk ke dalam hati seseorang Maka hati tersebut akan menjadi lapang Dan menjadi luas Kemudian sahabat bernyaktilah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Apakah ada tanda-tandanya Maksudnya apakah ada tandanya Cahaya masuk ke dalam hati seseorang Sehingga hati dada seseorang Kemudian sehingga hati tersebut Kemudian menjadi lapang dan luas Rasulullah menjawab Rasulullah menjawab Ya Yaitu dia meninggalkan Atau menjauhi Kehidupan yang sana Kemudian kembali kepada kehidupan yang kekal Dan bersiap-siap menjemput kematian Sebelum datangnya kematian Maksudnya kira-kira begini Seandainya cahaya keyakinan Masuk ke dalam diri kita Maka kita akan mampu melihat akhirat Lebih dekat daripada kita menuju ke akhirat Contohnya begini Saya misalnya ada di kota Tasik Malaya Mau menuju ke kota Jakarta Nah ketika saya berangkat dari Tasik menuju Jakarta Itu namanya Dari Tasik berangkat ke Jakarta Ya kan Nah tetapi bagi orang-orang yang sudah Ada cahaya keyakinan di dalam dadanya Dia akan melihat Akhirat begitu jelas Maksudnya begini Sesuatu yang paling fenomenal di akhirat Itu kan surga dan neraka Oke Surga sebagai simbol dari orang-orang yang dirutai oleh Allah SWT Dan neraka merupakan simbol dari tempat orang-orang yang dimurkai Allah SWT Baik di neraka maupun di surga yang berkuasa siapa Di neraka ada orang-orang yang dimurkai Allah SWT Jadi aktornya itu Allah SWT Nah Kalau aktornya Allah SWT Allah itu dulu sudah mawujud tanpa awal Sekarang sudah mawujud Dan nanti akan tetap mawujud tanpa akhir Oke Nah Kalau begitu Kalau nanti ujung-ujungnya adalah hari itu Allah dan murka Allah Ya sudah Berarti Akhirat itu sudah ada Dari sekarang kita bisa melihat Allah dalam tanah petik Ya sekarang Nah Nah jadi kalau dalam pandangan orang-orang awam Orang-orang syariat misalnya itu Dia melihat bahwa Kita ini sedang berjalan Dari dunia Menuju ke akhirat Tetapi kalau orang-orang hakikat Cara pandangnya tidak seperti itu Akhirat ya sekarang Karena apa? Karena di akhirat Nanti aktor utama dalam tanah petik Adalah Allah SWT Dan Allah sekarang sudah ada Kita kepengen surga Artinya kita kepengen Mendapatkan Ridho Allah Kalau ridho Allah Ya sekarang sudah ada Ngapain lama-lama nanti Kalau kita takut neraka Itu artinya kita takut Terhadap kemerlukan Allah Nah kalau takut kemerlukan Allah Jangan tunggu nanti Ya sekarang Itu cara pandang orang-orang Hakikat Jadi orang-orang hakikat itu Ya sudah bisa melihat Akhirat Sekarang Lalu diranjutkan Jika demikian Jika demikian Maka orang-orang hakikat Akan memandang bahwa Semua gemerlapnya dunia itu Sesungguhnya adalah hal yang tidak ada Karena apa? Karena yang dia pandang Semata-mata Hanya ridho Allah Dan murga Allah Kalau ridho-nya kita buang Murkanya kita buang Yang dia pandang Hanya Allah SWT Mungkin simpelnya Pada pandangan orang-orang hakikat Ketika dia melihat langit Dia kemudian ingat Allah yang maha pencipt Ketika dia bumi Dia ingat Allah yang maha pencipt Ketika dia melihat motor Melihat mobil Dia akan melihat Allah Yang maha pencipt Tetapi bagi orang-orang Yang belum ma'rifatullah Untuk belajar Itu enakinya Memandang makhluk Allah Yang seakan-akan tidak ada Bukan seakan-akan yang tidak ada Campur tangan manusia Seperti lautan Lautan ada begitu saja Tanpa campur tangan manusia Langit misalnya Ada begitu saja Tanpa campur tangan manusia Itu mudah Kalau bagi latihan orang-orang yang awam Oh langit yang menciptakan Allah Oh laut yang menciptakan Allah Jangan Latihannya jangan pada meja Lampu mobil dia Nanti karena misalnya Toyota Oh yang menciptakan Pang Misalnya Honda Jepang Itu yang akan terhalang oleh itu Jadi intinya itu ya Seandainya Cahaya yakin Ada di dalam diri kita Maka kita Akan bisa melihat Akherat Lebih dekat Daripada Kita Berjalan menuju Akherat ini Cara pandang orang-orang Orang-orang Jadi kita itu akan memandang Bahwa Gemerlapnya dunia ini adalah Semacam alam Kita melihat rumah yang indah Sesuatu yang panah Karena apa Yang kekal hanya adalah Rizu Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita melihat mobil yang sangat indah Adalah sesuatu yang panah Kenapa Karena yang kekal hanyalah Allah yang maha Pencipt Kita melihat Mas permata adalah Sesuatu yang panah Kenapa Karena yang kekal hanyalah Allah al-jamil Allah yang maha Al-azid Yang maha indah Yang maha gagah Yang maha segalanya Mudah-mudahan Kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berdiri Diberi hidayah Dan taufik Untuk menjadi orang-orang Yang ma'rifat Yang bisa melihat Akhirat Sekarang juga Tidak nunggu Nanti-nanti Amin Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Laihkan subscribe channel ini Rabbana taqbal minna Innak anta sami'ul alim Watub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahum bawa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagruka wa adubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh